10 Fakta Menarik Tentang Ladang Bermata Samudera Hindia Pertempat di Nusa Dua Bali, pada tahun 2016 kemarin tengah berlangsung rangkaian pertemuan Iora yaitu perkumpulan negara-negara di kawasan Samudera Hindia yang berlangsung sejak 21 hingga 27 Oktober 2016 Berdiri pada Maret 1997, keberadaan Iora tak kalah penting dibanding kerjasama regional lainnya seperti APEC atau ASEAN Di lingkar Samudera Pasifik, Iora merupakan satu-satunya platform atau forum untuk berdiskusi Jika tidak ada organisasi, maka potensi konflik untuk meledak akan semakin besar Demikian disampaikan Direktur General Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Desa percaya di Nusa Dua Bali Berada pada urutan ketiga sebagai lautan terbesar dunia, Samudera Hindia berbatasan dengan Selatan Asia di bagian utara dan Jazira Arab serta Afrika di bagian barat Sementara itu ditimu perbatasan dengan Semenaju Malaya, Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil dan di bagian selatan dipatasi oleh Antartika Dalam bahasa Sansekerta, Indian Ocean atau yang kita kenal dengan Samudera Hindia disebut Ratnakara yang berarti Mind of James atau Ladang Permata Samudera Hindia merupakan salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia termasuk pengiriman minyak mentah di mana sekitar 50% perdagangan minyak melewati wilayah ini Tiongkok diketahui mendatangkan 80% pasokat energi mereka melalui Samudera Hindia Seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Rabu 26 Oktober 2016 berikut terdapat sejumlah fakta menarik yang mungkin belum diketahui banyak orang tentang Samudera Hindia 20% Permukaan Bumi Mendengar nama Samudera Hindia, kebanyakan orang akan langsung mengingat posisinya sebagai lautan terbesar ketiga di dunia setelah Samudera Pasifik dan Atlantik Total wilayahnya yang mencapai 68.556 juta km persegi menempati 20% permukaan bumi sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan air di bumi Ukurannya yang besar membuat Samudera Hindia memiliki volume 292 juta km kubik dengan kedalaman rata-rata 3.890 meter Lokasinya yang unik Samudera Hindia berbatasan dengan beberapa bandung Ada Afrika di bagian barat, Kepulauan Sunda kecil dan Australia di sebelah timur, dan Antartika di sebelah selatan Fakta geografis tersebut menggambarkan keragaman di kawasan ini Setidaknya terdapat 57 kelompok pulau, 16 negara Afrika, dan 18 negara Asia yang terhubung langsung dengan lautan ini Di lain sisi, dapat pula sejumlah pelabuhan atau kota besar yang terkoneksi secara tidak langsung Laut Terpanas Tingginya temperatur air membesar Samudera Hindia dicuyuki sebagai lautan terpanas di dunia Kondisi ini menyulitkan fitobankton untuk tumbuh, sementara malut ini dibutuhkan sebagai sumber makanan untuk mendukung kehidupan laut Ini adalah salah satu alasan utama mengapa kehidupan hewan laut bisa menyebabkan dia terbatas jika dibandingkan dengan lautan lainnya di dunia Memiliki sifat fisika dan kimia yang aneh Air di Samudera Hindia diketahui memiliki konsentrasi hidrokarbon baik yang terlarut maupun mengambang tertinggi dibandingkan laut lainnya Tawasan ini pun mempunyai tingkatan salinitas terendah sekaligus dan tinggi Samudera Hindia diketahui pula memiliki keseimbangan air paling negatif dibanding seluruh lautan lainnya di dunia Mengingat penguapan air lautnya melampaui curah hujan dan aliran sungai Dekat pusat gempa Berbatasan dengan sejumlah lempeng tektonik Kawasan Samudera Hindia berbatasan dengan sejumlah lempeng tektonik dan satu titik pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Triple Junction yaitu Rodriguez Triple Point Rodriguez Triple Point merupakan Triple Junction yang mempertemukan lempeng Afrika, Indo-Australia, dan Antarctica Kandungan oksigen sangat rendah Perairan di kawasan ini memiliki salah satu kandungan oksigen terendah di dunia Ini dikarenakan tingkat penguapan yang lebih tinggi dibandingkan curah hujan Jadangan minyak dunia Lokasi sejumlah pelabuhan terpenting di dunia Tiga pelabuhan di India seperti Janai, Mumbai, dan Kolkata berada di Samudera Hindia Tagahnya itu ada blok kolombo di Sri Lanka, Richard Bay di Afrika Selatan, Jakarta di Indonesia, dan Melbourne di Australia Pelabuhan-pelabuhan ini tak hanya penting bagi perdagangan masing-masing negara, namun juga secara global Akses utama ke Samudera Hindia adalah melalui Terusan Suwas di Mesir, Selat Malaka di Indonesia dan Malaysia, Selat Hormuz di Iran dan Oman, dan Selat Bab Al-Mandeb di Djibouti dan Yama Hal ini pula yang menambah nilai strategis pelabuhan-pelabuhan tersebut Menyimpan 40% cadangan minyak dunia Samudera Hindia memiliki kontribusi tersendiri dalam perdagangan dunia Selain menjadi rute navigasi dan kayanya mineral, kawasan ini juga menyimpan cadangan minyak yang mampu memenuhi 40% produksi total minyak dunia Temuan benua yang sudah tenggelam Fakta menarik lainnya adalah terdapat benua bergualan batu di Samudera Hindia Benua mini ini secara bertahap tenggelam sekitar 20 juta tahun lalu Samudera Hindia yang menjadi muara dari sejumlah sungai seperti Sungai Zamezi, Tigris Ifrat, Indus, Gangga, Rama Putra, dan Irawadi ini diklasifikasikan sebagai lautan yang tertutup karena bagian utaranya digunci oleh benua asil Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami